Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik Hai disini saya akan menyampaikan informasi terkait viralnya Foy video dia oknum seorang oknum TNI berselisih dengan warga ya karena dibawa pengaruh minum bamerk alkohol ini terjadi di desa Seira Somlaki ya Hai dimana anggota oknum oknum anggota TNI ini dalam pengaruh minuman keras inilah dan viral dalam hal ini Panglima Kodam 16 Patimura Majen TNI Richard Horja Taruli Tampu Bolon mengatakan bahwa oknum TNI itu sudah diamankan dan kini sedang menjalani pemeriksaan kalau terbukti bersalah akan dilanjutkan ke proses proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku nah itu disampaikan oleh Panglima Kodam ya yaitu Majen TNI Richard Horja ya Richard Hai taruli Tampu Bolon Hai dan proses hukum ini terus dilakukan selesai prosedur Hai dan ini sudah selesaikan sebenarnya secara kekeluargaan disudas diselesaikan secara kekeluargaan namun proses hukum terus berlanjut kata Panglima Kodam ya Hai dan saya juga dikirimi video videonya Hai di sini saya hanya menyampaikan kepada sahabatku semuanya bahwa Hai hal-hal ini hal yang seperti ini Hai tidak perlu lagi di narasi narasikan lainnya kawannya karena ini bukan menyangkut masalah institusi Hai tetapi ini adalah perorangan oknum namun demikian tentunya ini berefek kepada nama baik institusi TNI secara umum dan angkatan darat secara khusus Hai apalagi disitu di juga dalam keadaan dibawa pengaruh Oh minuman keras miras Hai Tentunya ini adalah suatu tindakan ataupun dilaku yang tidak mencerminkan sebagai seorang Oh prajurit TNI Hai dan ini sudah di pasti sudah dihukum karena Hai di dalam peraturan-peraturan yang ada di TNI itu banyak ya dalam peraturan-peraturan TNI hal-hal yang seperti pasti segera ditandakan juti nah inilah pengaruhnya jika Hai mengkonsumsi miras apalagi sampai mabuk Hai seharusnya ini tidak perlu terjadi Hai jadi Hai kalau pra oknum prajurnya dihukum itu pantas ya Hai dalam keadaan Hai dibawa pengaruh minuman alkohol Hai kemudian Hai kemudian berselisih dengan rakyat Hai dan semoga ini menjadi pelajaran bagian lain bawah Hai apapun itu namanya miras kalau mabuk Hai pasti dibawa di luar kontrol Hai tidak mengenal apa provisinya mau tentara mau polisi Hai PNs mau rakyat biasa yang namanya miras Hai kalau sudah tidak tidak terkontrol nah ya kayak begitulah kejadiannya Hai semoga ke depan Hai tidak terulang hal-hal yang begini Hai dan semoga peredaran miras di negeri ini bisa ditekan Hai karena memang tidak ada manfaatnya Hai miras itu membuat Hai akal sehat kita menjadi hilang saya punya kena saya punya pengalaman seperti itu waktu masih belum jadi tentara dulu Hai karena di kampung saya itu di jenis Ponto ada namanya balok Hai balok kalau tidak salah saya itu kelas lima SD Hai kelas lima SD saya pernah mencoba minum balok itu di atas pohonnya langsung langsung di atas pohon Tentangnya kepala itu pusing apa bukan pusing kayak orang sakit kepala ya bukan tapi kayak melayang-layang Hai sehingga Hai saya tidak bisa turun dari pohon lontar itu Hai karena satu tongkai itu satu apa namanya ya saya habisin kelas lima SD itu saya habisin di atas pohon lontar Hai jadi kayak goyang itu anu di pohon rasanya kayak melayang-layang jadi saya pulut terus itu anu anunya lontar itu bahan-bahannya pelapanya itu supaya tidak jatuh untung ada di bawah Hai yang tahu uh ada keresida di atas tuh anu kayaknya anu itu mabuk Hai aku pusing akhirnya diturunkan lah saya itu omlah yang datang apa-siapa itu diturunkan diambil jadi orang naik ngambil saya itu di pohon tiba turun Hai nah sampai dibawa pulang ke rumah ya ketemu sama Hai bapak saya kan saya dimasukkan ke dalam anu itu eh eh apa tanah itu yang ada airnya baru dihantam pakai selang saya dihantam pakai selang itu tobat di situ tobat Hai jadi saya bisa bercerita begini karena pernah pernah mengalami selang itu masih kecil itu kenapa di jadepontoh itu Hai ya tempatnya itu sampai sekarang tradisi dari turun-temurun seharusnya balok itu bisa dijadikan obat sebenarnya ada-ada takaran tertentu dia bisa jadi obat dan sampai sekarang pun balok itu Hai belum ada yang tahu seperti apa alkoholnya Hai karena di saat masih jadi balok itu nampak tidak kelihatan alkoholnya nanti setelah diminum bereaksi di dalam tubuh barulah mabuk Hai karena Hai dia tidak mengandung alkohol kalau masih di pohon itu enggak ada alkoholnya Hai karena orang-orang dulu sampai sekarang ya sebenarnya balok itu di di sebagai bahan baku untuk buat gula merah Hai ya kalau yang baloknya manis itu gula merahnya kering Hai kalau yang baloknya itu agak-agak pahik kecut sedikit Hai yang tidak manis lah nah itu biasanya baloknya itu agak Hai basah dia ya anunya eh gulanya itu basah nah ditempat saya itu orang balok itu diaduk diaduk di masak itu jadi gula merah nah biasanya kita anak kecil itu itu kalau lagi orang mau buat gula kita ke tempatnya orang-orang yang buat gula itu minta-minta gula yang belum jadi setengah jadi gue enak-enak rasanya itu kawan setengah jadi jadi ini aja kawan ya mudah-mudahan tidak terulanglah Hai masalah prajurit ini begitu mabuk terus jalan begitu ya Hai tidak baik ya sekali lagi saudara-saudara aku ini enggak usah digoreng-gorengnya beritanya ya karena yang jelas yang begitu-begitu dihukum itu dihukum Hai ini aja kawan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi beratuh merdeka NKD harga mati